Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel saya ini saya akan menerangkan materi tentang ekonomi makhluk Islam didalamnya disitu terdapat perilaku produsen kurva isopon dan kurva isopos langsung saja jadi saya akan menerangkan teori produksi itu merupakan urat nabi dari rangkaian aktivitas ekonomi yang nanti tidak akan pernah ada aktivitas konsumsi disimpulsi ataupun perdagangan tanpa diawali oleh proses produksi untuk itulah aktivitas produksi sangatlah penting dalam kehidupan manusia terus apakah sih kegiatan produksi itu jadi kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan suatu barang dan jasa jadi untuk untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa disunjukkanlah banyaknya keterlibatan faktor produksi pada umumnya faktor produksi itu melibatkan alam tenaga kerja terus melibatkan model dan kewirausahaan atau pengorganisasian jadi keempat faktor jadi keempat faktor inilah yang menghasilkan barang ataupun jasa jadi yang selanjutnya adalah kurva isopon kurva isopon ini atau juga disebut dengan kurva produksi sama jadi kurva isopon ini berfungsi untuk menggabarkan gabungan dua faktor produksi yang akan menghasilkan suatu tingkat produksi tertentu jadi begini kiri-kiri kurva isopon adalah satu mempunyai kemiringan negatif dua terus apa ya semakin yang kebunuh itu semakin terkanan ya Allah bentar kawan saya saya lupa yang kebunuh itu gimana ya jadi yang kedua ini semakin ke kanan bukan isopon maka semakin tinggi isopon tersebut maka semakin tinggi maka semakin tinggi jumlah output kawan bukan jumlah bukan semakin tinggi isopon tersebut tetapi semakin tinggi semakin tinggi semakin tinggi semakin tinggi jumlah output yang keluar dari dan yang ketiga isopon tidak pernah berapa ya yang ketiga ini isopon tidak pernah berpotongan terhadap isopon yang lainnya oke kalian paham jadi yang ketiga ini isopon itu tidak pernah berpotongan terhadap isopon yang lainnya jadi itu semuanya harus sama dan yang keempat sepulnya cembung cembung ke titik origin sama jadi hanya ke titik origin itu sepulnya itu tembung cembung 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 ke titik origin dan dan selanjutnya adalah kurva esopon kurva esopon adalah gimana ya berhasilnya jadi itu kurva esopon itu kurva esopon itu kurva kurva esopon adalah kurva esopon adalah atau bisa dimaksud dengan garis biaya produksi iya itu garis biaya produksi jadi jadi dalam rangka dalam rangka efisiensi dalam rangka efisiensi keuntungan yang ingin didapat maka perusahaan harus meminim biaya produksi jadi ya kurva esopon ini bisa dibilang rangka efisiensi keuntungan yang ingin didapat di dalam sebuah perusahaan itu maka sebuah perusahaan itu harus meminim biaya produksinya biar biaya itu bisa bisa gimana ya bisa biayanya itu tidak terlalu tidak terlalu meminimkan jadi bisa untung ya untuk sekian dari saya ini yang namanya manusia tidak untuk dari kesalahan dan saya itu pastinya banyak banyak kekurangan dan mungkin saya kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah s.w.t. jadi ya maklum banyak kurangnya sekian dari judul saya ini dan penjelasan saya ini kurang lebihnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya wajib walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oke